Intro Nah... Ini namanya diffuser bu. Lagian ini diffuser taruhnya disini. Orang mau disini ya? Diffuser. Diffuser. Bener. Orang mah di meja namanya ya kan? Iya, di meja. Tapi takutnya itu orang baunya... Orangnya mau dibawa kesini sama komandan. Ah serius? Iya. Itu orang baunya dibawa apa kaya pas kibrak? Apaan tuh? Jalan di tempat. Wah! Instru kita mau taruh di ruangan kecil biar baunya gak kemana-mana. Siapa yang bau? Sekarang baunya aman kan ya? Ini gak ada bau nih. Ini wangi kan? Kalau ini mah nih. Karena udah pasang ginian pak saya. Ampe dua tuh. Dia hampir ribut sama si Firza. Ada cewek. Ngapa? Iya. Dia tuh sensitif sama bau-bauan. Terus? Terus muncul Pak Kades. Dia udah dikata-katain. Om bau deh, om bau deh. Gitu. Ya Allah. Terus gimana tuh Pak Kadesnya? Ya itu lagi emosi. Makanya sama komandan mau dibawa kesini. Mau di ajak ngobrol gitu. Aduh, 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 aduh. Kalau enggak. Lu kan tadi janji mau ngomong sama orang lain langsung. Gue gak enak. Tadi udah dikasih martabak. Dah. Ya udah deh biar saya deh. Mau saya yang ngomong. Tapi yang halus ngomongnya. Ya udah ntar saya bilangin saya kasih tau ya. Untuk beli parfum ya. Yuk, yuk. Ntar ya saya kasih tau ya. Gak pek aja deh. Silahkan silahkan. Nah kan. Kita terima kalau begitu caranya. Ya maap, maap. Saya harus bisa ngelapa. Eh harus bisa lapor dong kalau lagi. Kabar, kabar. Karena itu perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Siapa sih itu anak? Anak kecil yang ribut sama temennya. Gara-gara perkara yang sedikit sensitif sih. Tandanya dia memang datang kesini memang udah emosi dong ya. Iya, iya betul. Betul, betul. Tapi dia gak boleh begitu harusnya. Iya. Bapak. Bapak meminum apa? Kok lo jadi begitu? Kenapa? Saya tahu nafas. Kenapa mah? Yang lagi mau latihan. Pernapakan. Oh iya. Jadi gimana bapak airnya bisa? Kenapa bapak emosi? Bahaya mau minum air putih aja gak? Minum air putih. Oke ambilin air putih. Ini bapaknya haus. Tapi gak usah yang tinggi-tinggi. Yang biasa aja gelasnya. Yang gejel aja. Oh iya iya iya. Yang pendek aja. Jadi ini kan kunjungan kerjanya mas Irgi udah mau selesai. Bagaimana kalau diperpanjang aja mas? Karena kita masih ada yang butuh disosialisasikan lagi nih. Hmm. Hmm. Saya kira. Air putihnya habis. Bapak gak mau beli di luar aja pak. Ada di Indo Juni. Ya sudah kalau gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pak kalau mau beli air putih. Saya kasih uang yang bapak beli di. Di Pulau W. Jawa. Sampai Aceh. Sampai Aceh. Kenapa apa namanya rekan-rekan ini? Lagi asma ya? Enggak. Enggak. Justru kami tadi tuh. Mohon maaf nih agak ngobrolin bapak. Oh. Karena kita tuh teringat sama seseorang. Dulu pernah dagang lupis gak sih pak? Lupis? Lupis. Iya kayak. Lupus kali maksudnya. Ah itu dia. Tapi lupus gak didagangin kan? Itu film anak muda. Oh iya bener. Sinetron anak muda itu dulu tuh. Sinetron jaman ABG. Oh itu. Beliau jadi lupusnya. Tapi sekarang memang betul. Sudah jadi lupis sekarang. Jadi lupis. Karena udah out of date. Iya iya iya. Itu tuh tahun 90-an ya Gi? Itu tahun. Enggak. Kalau lupus itu tahun. Eh no no. 99-2000. Oh 99-2000. Ya udah masuk milenium waktu itu. Pemain-pemainnya kalau gak salah itu ada Mona Ratuliu. Mona Ratuliu. Agnes Monica. Agnes Monica. Rahel. Eh Rahel bukan. Rahel. Iya Rahel Maria. Bener ya? Ingat aja kalau perempuan. Iya. Yang jadi gusul sih. Fahmi Bo. Fahmi Bo. Fahmi Bo. Fahmi Bo. Fahmi Fadila. Terus ada Sofina Vita. Terus udah gitu. Ada lagi. Arinda. Terus. Kalau yang temen-temennya Agnes. Itu kayak Roy Jordi. Roy Jordi. Itu sinetron kan? Sinetron. Sinetron. Itu yang awal munculnya Ceylon Seven. Lagunya kita. Iya. Oh iya bener-bener. 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 Jadi itu memang. Soundtrack. Ya soundtracknya. Time songnya itu dipilih. Karena memang waktu itu lagu itu baru muncul di radio. Terus gitu. Kita dengerin sama-sama. Ini bagus nih ya gitu. Akhirnya dimintalah. Berat gak kalah itu memainkan seorang Lupus? Karena kan novelnya meledak banget. Filmnya meledak juga Rian Hidayat. Filmnya Rian Hidayat. Almarhum juga meledak banget. Jadi. Waktu itu gue mikir. Lupus itu adalah almarhum Rian Hidayat. Jadi yang memang gue kenang itu Rian Hidayat. Terus gitu pas waktu ditawarin. Gue pikir kayaknya figur Lupus itu gak gue. Secara profil ya. Ya ya. Kayaknya memang udah di dia gitu. Cuman waktu itu memang. Dari Hilman dan juga Kay Mangunsong. Dia itu ngasih proposalnya bahwa. Lupus ini kan udah dibikin beberapa kali-kali lagi. Versi sinetron. Nah kita pengen bikin versi yang sekarang. Jadi kita agak berubah. Makanya keluarlah milenial. Waktu itu kan karena milenium. Millenial. Nah jadi karena waktu itu gue pikir. Oke. Kalau memang itu ada dirubah. Tandanya kan gue mungkin gak harus. Terlalu ngikutin Lupus yang dulu gitu. Dan Alhamdulillah ketemu. Tapi sekarang belakangan jadi gak keseni peran. Jadi fokusnya yang MC aja udah. Oh enggak. Jadi waktu itu. Kebetulan kan emang gue masuknya dari seni peran. Sebenernya kalau. Ke industri ya. Dari gitu tahun 1995 itu terus. Sampai 2004. Nah pas waktu 2004. Gue ditawarin untuk jadi host lah gitu. Baru habis syuting film juga terakhir ya. Baru-baru ya. Oh iya sama anaknya Pak Andre. Oh iji. Iya sama anaknya. Udah keluar belum? Belom. Eh sama Tono main. Bukan. Anaknya. Anaknya. Ya Tono. Kalo Tono kan. Tono apa? Itu gue dia. Apa? Paranormal gue dia. Itu yang buat kaya tuh Tono. Dilan ya Dilan apa? Ancika. 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 Oh ininya. Sequel. Universenya Dilan. Iya. Sequelnya lah. Gigi. Tahun 2020 katanya lu pernah terkena gejala stroke. Iya. Dan akhirnya bisa sembuh lagi. Dan itu kajaibannya setelah sholat Jumat katanya. Jadi memang iya. Tahun 2020 pas waktu kita pandemi. Pandemi. Terus ya gue dapet ujian lah gitu kan. Tapi Alhamdulillah sebenernya kalo untuk akhirnya pulih lagi. Jadi sebenernya pulih tuh dalam artinya gini. Gue kena motorik. Gitu. Jadi gue gak bisa ngegerakin bagian sebelah kiri gue. Gitu tuh dari mulai tangan sampe mulai kaki gitu. Jadi gue gak bisa merintahin tangan gue tuh untuk even ngebuka gini gak bisa gitu. Gitu. Cuman Alhamdulillah. Ya Allah ngasih jalan lah ke gue. Gue dapet satu pengobatan. Nah pengobatan itu. Harus gue jalanin. Ini setelah gue keluar dari rumah sakit. Pengobatan itu. Gue jalanin. Harus jalanin itu dalam waktu 10 hari berturut-turut. Kaudar Allah. Di hari pertama. Itu sebenernya gue udah hopeless. Emosinya gue udah ih tiara aja deh. Mau pengobatan apapun. Gue juga gak tau ini bakal sembuh apa engga. Tapi pada saat hari pertama. Kebetulan itu hari Jumat. Pagi gue kesana. Terus udah gitu. Itu kan gue di akupuntur. Ya gitu di infus gitu kan. Ya memang Masya Allah nya pulang dari situ tuh jam 10. Terus jam 12 nya gue numpang soal Jumat di rumah temen gue. Nah tiba-tiba gue tangannya bisa ngangkat. Hah waktu takbir. Allah. Dan gue langsung diem disitu. Karena gue kan sadar ya gitu. Loh kok ngangkat ya gue bilang gitu. Kok ngangkat gitu. Jadi akhirnya gue diem dulu sebentar. Gue liat orang lain gitu. Alhamdulillah nih gue bikin bismillah aja deh. Yaudah akhirnya gue tulisin sholat. Dari situlah Alhamdulillah. Jadi akhirnya gue semangatnya timbul gitu. Punya harapan. Akhirnya 10 hari pun lo jalanin tuh. Sampai selesai 10 hari. Ya selesai. Dan Alhamdulillah itu kurang lebih satu setengah bulan lah ya. Di dua bulannya mungkin gue udah berani ngambil kerjaan. Ini luar biasa loh. Ya biasa Allah itu satu. Gue jadi merinding gue nih. Kenapa? Karena denger ceritanya. Tingin nasi. Dengar ceritanya dong. Kadang ribut. Kadang akur. Hubungan apa ini. Itu hat love relationship tuh mereka tuh. Iya iya. Aduh karena kalo liat. Kisahnya Irgi ini banyak banget ya. Sampai. Ini ada lagi juga mungkin. Jangan sampe nyobain dong. Engga engga maksudnya ini jadi apa namanya. Pelajaran buat kita semua ya. Jadi ceritanya gini. Udah. Komandan ngomong aja. Ya. Temennya. Iya. Mau wakil lagi? Iya. Sembuh dulu. Iya. Ini ada difusor. Komandan masih pilih gak? Iya. Enak gak bau difusernya di ruangan ini komandan? Agak kurang ini ya. Iya kan? Itu. Ininya. Matiin dulu ya. Nah udah mati. Masih nih. Masih. Masih. Makin kuat gak? Makin. Nah itu yang masuk anak-anak tadi komandan. Sebelah sini tuh kayak agak merinding saya sebelah sini. Hahaha. Itu maksudnya tadi komandan. Itu maksudnya komandan. Ehm. Jadi begini mas Irgi. Iya. Lo sahabat gua. Apapun yang. Itu bisa membuat. Sesuatu yang menggangungkan harus saya sampaikan. Oh iya dong. Itu namanya temen baik. No hard feelings. Engga boleh. Engga boleh marah. Engga boleh tersinggung. Karena itu kebaikan. Betul betul betul. Jadi. Saya tuh mencium bau yang kurang enak. Dari mulai. Mas Irgi datang ke kantor saya. Anak-anak anggota saya pun juga begitu. Oh. Engga ya. Engga kita juga. Saya sih enggak. Kita aman-aman aja ya. Engga sih. Oh tega ya. Iya. Ada temen dari SMA. Iya. Ada temen gak gitu-gitu. Kita ngobrol biasa aja. Tau-tau mah diem-diem. Kita ngasih kadu parfum. Iya. Betul. Nah jadi kalau aku ngomong. Jangan di depan orang-orang. Engga. Engga. Saya minta maaf Mas Irgi. Sebetulnya. Saya ini bau banget. Jangan. Jangan.